Terima kasih. Di dalam hatiku ini, kau cahaya menyinari jalanku, wiranku hari ini dan untuk selamanya. Helo, Johan. Saya dah fikir masak-masak dan... Saya dah fikir tentang awak dengan Abang Azam dan... Saya sayang awak, Johan. Helo? Johan. Johan, awak dengar tak? Ini Mak Cik Sarah. Johan. 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 Dulu. Johan. Johan dan Liza serius iklim? Ayah lah Mama, Ayah, keluarga dia, Abang Azam semualah bila Lizah balik daripada Uni. Tapi belum sempat nak beritahu Abang kemalangan. Macam mana nak cakap? Johan tahu tak yang Azam sukakan Lizah? Johan tak tahu sangatlah Mama. Johan, Mama marahkah? Tak, Mama tak marah. Mama faham. Hati Abang Azam mesti hancur. Mesti dia bencikan Johan lagi. Johan tak nak tengok Abang Azam sakit hati lagi yang Mama. Saya rasa... Saya nak kena berpisah dengan Lizah, Mama. Apa? Awak pasti? Johan buat macam ini tak semestinya Lizah akan sukakan Azam. Johan tak ada pilihan lain, Mama. Abang Azam dah izinkan Johan main bola lagi. Padahal itu impian dia. Sekarang Lizah pula. Johan tak mampu, Mama. Johan tak nak tengok Abang Azam lebih kecewa lagi. sisanya. Sudah ternyata. Namun y statements ônampu? Sutrah dolas tentu... Ini perjalanan yang terbaik. Perjalanan itu siapa? Senang-senang awak buang saya, seperti saya ini tak bermakna pun pada awak. Bukan seperti itu. Ia susah untuk saya juga. Habis? Awak tak pernah cuba, okey? Sekurang-kurangnya cuba nak pertahankan hubungan kita. Sekurang-kurangnya sesuatu, okey? Saya tak boleh kecewakan Abah Azam lagi. Harap awak faham. Lupakan saja cinta kita. Cik. 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 Pembatan hilang tiba-tiba. Impiannya kita bina. Pos dah segalanya. Memang aku yang bersalah. Nampaknya satu lagi permainan hebat oleh Johan Ahmad malam ini. Johan dapat membuktikan kebolehannya sebagai pelanggan sementara Wahab terpaksa berihan. Wahab tidak akan dapat beraksi beberapa perlawanan lagi akibat kecerahan hamstring. Tapi nasib baik kita ada Johan Ahmad selaku wira pasukan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Johan... Mungkin Mama tak selalu cakap. Tapi saya cintakan kamu. Saya memang cintakan. Mama harap Johan percayalah. Mama... Saya cuma mahu kamu gembira. Kau ini orang yang Johan sayang. Bina keluarga yang bahagia. Mama sedih juga bila Johan kena korbankan cinta pada Lisa. Dan Mama faham itu jalan yang baik untuk jaga hati Asam. Mama... Johan dengan Asam adalah anak Mama. Kamu adalah kehidupan saya. Mama tak ada siapa lagi selain keluarga kita. Mama tak ada siapa. Mama tak ada siapa. breathe. Maaf... Ale... Saya... Terima kasih. Harap одivid. Terima kasih. Dia itu orang fukul. Dia macam Louis Stryker. Terunglah. Bukan dia bagus. Tim yang dia lawan itu, tak bagus. Sebab itu dia senang-senang boleh makan. Kek-kek! 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 Blake, yang kau ini apa hal? Hmm? Dah tiga match tahu. Terunglah kau main. Oh, paham! Ada masalah ke apa? Keksel lah pun. Pasal duitlah juga. Tapi aku tak nak fikir pasal. Kek! Aku nak kita menikmati. Aku nak minum lagi! Belanja! Minta belanja pun. Minta belanja pun. Tak apa-apa. Hati-hati nampak. Ini malam apa jadi? Tak ada, bro. Aku dah cuba tapi Stryker kita bagus sangatlah. Tak ada. Jadi... Jadi menang juga. Korang menang. Eh? Siapa kalah? Dia ajar juga, bro. Maaf, ya? Masa-masa. Masa-masa. Apa yang ada haru? Air belum makan. Eh? Kira-kira, bro? Hah? Kau turun match kereta? Match kereta? Jawablah! Ya, ya. Memang aku. Aku perlukan duit. Berapa banyak kau hutang orang? Banyak. Berapa? Rp10,000? Rp100,000. Eh, kau gila. Kalau aku dapat tahu kau buat begini lagi. Report kau! Tolong aku, Tolong. Sudahlah. Okey. Kau pinjam aku Rp20,000. Tolonglah. Duit aku kau tak payah. Kau nak pinjam duit lagi. Kau nak hutang lagi. Baik. Kau nak duit apa sangat, kan? Kau nampak ini? Kau dengar sini, ya? Lepas ini, aku tengok untuk kau. Lepas! Okey, guys. Pertama kali pertama untuk hari ini. Johan, tentu saja. Zahm, Kamil, Saiful, dan lain-lain awak di tempat. Wahab di tempat. Kau, saya tak kena reza pula. Saya dah okey apa? Baiklah. Baiklah. Saya tak tukar strategi yang beri kita kembali kembali kembali. Faham tak? Okey? Aduhai. 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 Adha Aduhai. Pertama kali kedua. Eh! Boleh! 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 Cepat apa? Boleh! 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 Bisanglah! Wahab...apa ini? Diamlah! Baiklah. Guys, tak apa. Biar saja. Johan, dia tarik apa? Dia tarik? Boleh! 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 Tuan Razif, tak terkenalkan kau langsung dalam permainan malam ini? Sebab dia itu seperti faham. Padahal, sendirian itu memang tak baiklah. Tuan Razif itu akan sentiasa tak baik. Nak nak kalau pasal Azam dan Johan. Kenapa bapak cakap seperti itu? Sebabnya bapak si coach dan bapak serta ayah Azam dan Johan itu... ...dulu kami adalah perusahaan perusahaan. Tapi si Ahmad itu perusahaan lambap. Jadi bapak keluarlah dari perusahaan itu. Bapak tak pernah pun cerita pasal benda ini. Jadi lepas itu apa jadi? Dua-dua marah dengan bapak. Tapi bapak si coach itu dengan si Ahmad terus berkawan rapat. Bapak si coach itu dia lah yang coach Azam dan Johan masa kecil-kecil dulu. Dan Azam dan Johan dah anggap dia seperti bapak angkat. Betullah. Wab. Saya bukan nak ketepikan awak. Tapi ayol. Awak boleh nampak sendiri, kan? Ketua panggilan. Saya bukannya peluang baru tahu, coach. Saya tahu. Tapi kita nak kena maksimum kita peluang yang baik. Strategi dah ada. Form dah ada. Ini pasal form ke pasal Johan itu bapak coach yang anak angkat? Anak buah, kan? Sebab itu lah. Dulu selalu favor Azam. Sekarang Johan. Awak dengar sini. Saya buat keputusan sebagai coach profesional. Bukan atas dasar peribadi. Kalau awak honor, saya akan buat keputusan yang sama. Saya akan buat keputusan. Dan kalau saya selesaikan Johan, saya tahu dia tak akan komplain seperti awak. Tapi... Tak sudah. Pilihan saya akhirat. Saya keluar dari ofis saya sekarang. Bos tak ada. Dia ada klien lagi satu yang perlu menangkap. Aku dah enam kali keluar masuk tandas. Pergi doktorlah. Ya. Pergi doktor kalau awak tak baik. Yalah. Saya tahu lah. Pergi doktor. Tapi nanti saya ada janji temu. Saya ada presentasi untuk klien. Bos pula tak ada. Susah. Saya boleh pergi. Hah? Kau biar betul. Kenapa tak? Presentasi ini pun aku banyak tolong, kan? Jadi, percayalah. Saya tahu apa yang saya katakan. Macam mana kau nak pergi? Kau... Kau tak percaya. Sekarang juga aku buat stand. Tunjuk kau aku buat stand. Kau tengok. Eh, tak apa, tak apa. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, 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 okey. Okeylah. Okey. Kau pergi. Okey, kejap. Ini file dia. Kau tunjukkan kepada klien. Detail semua di dalam. Kulisan plus tahu. Okey. Ria. Okeylah. Saya perlu bergerak kepada doktor. Okey. Awak beritahu bos, ya? Okey. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Hai. Encik Wani. Ya, awak... Azam. Azam seperti kawan Irwan. Saya rasa Irwan tak beritahu pasal bilion. Bukan maksud saya. Saya akan percayalah. Tak ada masalah. Tak apa-apa. Okey. Okey. Yang penting, saya akan percayalah, saya akan pastikan rumah Encik Wani jadi macam... Istana. Istana. Okey. Ya, tapi inilah sampel yang saya nak tunjukkan. Silakan. Ya. Encik Noorin. Encik Noorin tak boleh saja datang sini dan tunjuk ajar saya macam mana saya nak buat kerja saya. Saya dah jelaskan dengan Wahab dan juga Encik Noorin kenapa Wahab masih dihormat. Jadi tolonglah Encik Noorin. Saya tak suka dengan cara awak berbual dengan saya. Maaf Encik Noorin. Tapi saya cuba jalangan tugas saya sebagai pelajar. Dan Encik Noorin sebagai sponsor patutnya bangga yang tim Encik Noorin selalu menang. Ya. Saya nak tim saya menang dengan Wahab bermain. Maaf Encik Noorin. Saya jurulatih. Dan ini keputusan saya. Okey, jadi... Saya juga boleh buat keputusan. Sebagai seorang sponsor. Saya tak gembira dengan pelajar tim kita ini. Encik Noorin nunggu saya? Tak. Saya beri peringatan. Senang kan? Nak dapat kerja pelajar dengan gaji sebesar yang tim kita bayarkan. Baiklah. Ya, Guruji. Baiklah. Selamat tinggal dengan awak. Terima kasih. Bos, tentang projek ini. Kalau bolehlah, bos biar saya uruskan. Uruskan sendiri? Okey, dengar saya. Saya tahu saya pernah buat kesilapan itu tapi itu hanya satu kali. Selepas itu, saya dah berhati-hati dan di atas itu, desain Mediterranean yang untuk dapur dengan tandas itu, yang klien paling suka, itu desain saya. Jadi, saya rasa kalau bolehlah, bos, beri saya peluang. Saya janji saya akan bekerja. Selamat pagi. Eh? Sakit kan semalam? Ya, aku dah cuba doktor dah. Jadi hari hari okey sikit. Azam, semalamnya presentasi macam mana? Okey. Nanti apa-apa, update. Ya. Nanti aku akan ambil balik. Ya, apa-apa. Tentang projek itu. Awak beri kepada Azam. Biar dia mendapat. Ini serius ke apa ini? Ya, serius. Klien suka dengan desain dia. Jadi, aku rasa... tentang masa dia berdikari dan tunjukkan dia bakat. Syah. Itu klien aku tahu. Korreksi. Ini pemimpin saya. Okey? Saya beri kepada awak. Awak yang suruh Azam buat projek itu. Jadi, sejak dia dah buat projek ini semua, jadi... saya beri balik ke dia. Boleh? Okeylah. Bos, terima kasih banyak, Bos. Jangan terima kasih. Saya takkan. Terima kasih. Tidak. 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 Eh, apa hal pelajar tukar strategi dengan pemimpin? Hei, cuba! Asyik baik Johan sekurau menit. Kita terus tingkat. Level. Tidak sepatutnya level pun. Kalau si Wahab tak main, aku rasa kita dah menanglah. Hei, kau cakap apa? Belum. Apa kes? Kenapa? Hei, aku nak beritahu kau orang tau. Kalau kita se-team, kita jangan tiga belakang pembelian lain boleh tak? Hei, kau diamlah. Kau tak payah angkat aku. Tak guna, faham? Hei, Pak. Diam! Guys, tolong jangan nak salahkan siapa-siapa. Tidak selesai pun. Cuma, lain kali, kalau kau dah nampak aku lari kan, pas aku je. Oh, kau boleh macam orang juga. Maaflah, Sal Stryker. Selepas ini, aku dapat bola, aku pas kat kau. Dah start kan sekarang? Hei, kau lupakah apa? Dulu, muka-muka ini semua kan? Bila pulaukan kau, siapa yang tolong kau? Wahab, aku bukan nak pulaukan kau. Tapi kita kan sekumpulan. Kami perlu bekerja sebagai pasukan, kan? Ya, Wahab. Logiklah. Apa Johan cakap itu betul. Ya, kita semua pasti bekerja sebagai pasukan. Luar. 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 Ya. Tak tidur lagi? Belum. Okey. Jadi... Abang nampak permainan terakhir awak? Kauanlah, adik. Macam inilah bawa adik Azam Ahmad. Tapi Abang pula dengan basketbol. Basketbol okey. Yang tak okey... Benda lain. Benda apa? Lizza. Dia reject Abang. Oh. Pertama kan, Abang macam tak percaya tahu. Abang boleh jatuh cinta pada dia. Jadi Abang tak beranilah nak cakap pada dia. Bila Abang berani nak beritahu dia, kena reject pula. Dia tak cakap apa-apa dengan kau? Tak ada. An, kau... Kau rasa dia ada teman lelaki? Taklah, Abang. Sebenarnya, kita boleh sambung cerita lain kali. Periksa penat pula. Ya, ya. Maaf, maaf. Baiklah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kenapa tukar pilihan? Kacau semua strategi. Encik Nodin yang suruh saya tak ada pilihan, Pak Cik. Sejak bila kau takut dengan Nodin? Dia kan sponsor tim. Jadi? Kau pelajar? Kau kena yakin dengan pilihan kau. Saya dah cubalah, Pak Cik. Tapi dia nak laporan yang saya ini tak adil sebab bapak saya. Bapak saya kan dah macam bapak angkat Azam dan Johan. Lagipun, kalau dia tarik diri daripada kelab ini, teruk kita nanti, Pak Cik. Mungkin saya pun kena buang kerja. Anak saya kecil lagi, Pak Cik. Nodin. Nodin. Tak habis-habis buat kacau daripada dulu. Dulu, tikam belakang kawan-kawan sendiri. Sekarang dia ugut kau pula. Yang terjejas, anak aku. Nodin. Kau dah melampau tahu. Kau dah buat hal yang sama dengan Azam, aku masih boleh sabar lagi. Sekarang kau buat Johan pula. Aku tak boleh diamkan diri. Jadi, kau nak apa sekarang? Apa yang dah jadi pada kau, aku dengan Rahman, itu antara kita bertiga saja. Jangan kaitkan masa depan anak-anak. Kalau ada orang yang nak marah atau dendam dalam hal ini, itu aku. Bukan kau. Kau yang tikam kita daripada belakang. Kau ambil duit kita. Kau buka restoran lain dengan duit bisnes kita. Sampai aku bengkrap. Kau bengkrap sebab kau lemah. Lembi. Tidak bijak. Bisnes man macam kau ini tak boleh kaya. Kau faham? Kekayaan kau itu tak halal. Penipu! Ahmad, Ahmad. Kau ini dah emosi. Apa yang dah jadi pada kita bertiga? Hanya antara kita bertiga saja. Jangan ganggu kuat Rasif lagi. Faham? Ada aku cakap kau boleh duduk sini? Aku dah tak tahu nak minta tolong jadi siapa dah. Aku dah dengar nasihat kau. Aku dah tak buat kerja itu semua. Tapi masalah sekarang, Along tak nak lepaskan aku. Masalah aku sekarang. Along bagi aku seminggu untuk bayar balik hutang-hutang aku semua. Faham. Tolong tolong aku. Niatlah kat sini. Aku belah pun cantiklah. Wah, kau tahu boleh buat aku macam ini. Aku dah banyak, tolong kau. Kau kena ingat. Kalau kau tak nak tolong aku, aku akan beritahu polis pasal kejadian itu. Tidak. 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 Tidak nak tahu aku kenal semua tak ada orang. Kita dah dulu pergi jalan-jalanlah. Bila kanan ada sertangan... Tidak. Tau gila sebentar apa? Ha? Aku memang dah gila. Aku tak ada pilihan lain. Tengok dulu. Lepas. Awak tahu apa? Pergilah. Pergi beritahu polis. Tak ada orang akan percaya dengan kau. Sebab kau tak ada bukti. Plus, aku akan beritahu polis pasal hutang kau dengan rasuah kau. Jadi macam ini? Kau nak beritahu aku, kan? Aku tak ada bukti. Wah, kau ingat apa yang terjadi dengan GoPro kau tak ada kejadian itu? Sipul. Aku dah suruh kau pergi menyelamatkan benda itu, kan? Memang? Memang kau suruh aku buang, suruh menyelamatkan benda itu. Tapi entah, aku tak tahu apa salah. Macam aku pelukan benda itu. Aku pun tak tahu. Mana benda sekarang? Tunjuk akulah. Aku bersyukur, bukan bodoh. Kau fikir aku nak bawa benda itu di sini? Kau tipu pun. Terserah kau. Ini risiko kau. Kau nak apakah? Seratus ribu. Saiful. Saiful. Mana aku ada banyak duit macam itu? Bapak kau pun banyak duit. Kau ingat? Bapak aku nak beri akukah? Masalah aku. Aku nak kau siapkan seratus ribu dalam masa tiga hari. Tiga hari? Ma, cukup. Aku perlukan masa lagi, bro. Okey. Tapi... Fahab. Fahab. Boleh kita berbual sekejap? Aku nak berbual apa? Sekarang ini, apa masalah kau? Aku tak ada masalah. Kau ada. Kau tak gembira dengan aku sebab aku dapat tukar gol, kan? Kenapa kau tak sehingga nak tukar? Tidak. Kau sepatutnya gembira yang kelab kita menang, bro. Kau dah kenapa? Kita bukan memberkahkah? Aku masih ingat lagi tahu. Apa yang kau buat untuk aku? Dulu, bila lain-lain semua kutuk aku. Aku. Kau seorang saja yang melindungi aku. Dahlah, bro. Kau tak kecil saja. Jom, bila aku pergi ke klub. Di klub, tolong. Kata perempuan. Macam biasa. Tidak. Ini hari aku pesan. Aku belanjakan kau. Mojito Virgin 2. Kentallah kau ini. Bro, kau nak kena stop minum, bro. Teknik kau semua bagus. Tapi, stamina kau tak boleh fikir. Kau selalu main pertama half all out, terus second half pancit. Mana boleh macam itu? Lanjut. Bodohlah. Apa yang terjadi ini? Benci betul nak si juara itu? Dia ngerti di mana yang bertera saja? Dah benci. Jadi, pandai-pandailah buat sesuatu. Jadi, kalau dah benci, buang. Jangan simpan dalam hati. Kikir. Bapak, Wahab nak beli kereta barulah. Beri Wahab $100,000 boleh? Dah kenapa dengan kerja lama kau? Tak ada apa-apa. Cuma beringlah, Pak. Dah tiga tahun, Wahab pakai sama kereta saja. Okey, dah tiba masanya untuk kau tukar kereta tapi pakai duit sendiri. Bapak. Apa lagi? Wahab mana? Tukup duit. Kumpullah. Oh ya, tentang si Johan itu. Kau cari kelemahannya. Kalau tak dapat cari kelemahan fizikalnya, kau cari kelemahan mentalnya. Okey? Okey. Hari ini, kita buat kelemahan. Kelemahan sampai situ, 20 perut. Kelemahan balik, 20 perut. Itu satu set. Kita buat enam set. Okey, pergi. Baiklah. 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 Pergi, pergi! Pergi, pergi! dır! Beri. Apa? Atla! Orang tadi! Tanya! T charged. Lupakan untuk teruskan! Sepatangkan ini! Saya rindukan awak hari ini, asyik! Kau jangan... Kau jangan kepo, boleh tak? Jangan... Jangan buka. Apa kau buat? Tentang. Aku ripulakan, ya? Saya rindukan awak. Tak mualah. Tengoklah. Apa kau dah buat? Okey apa, diperlaku macam itu? Tidak, tak okey. Kenapa pula? Tidak. Sebab kita dah berhubung. Sebab apa? Ayo, bro. Kata kita kawan. Berhubung dengan aku. Sebab Abah Azam. Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. Terima kasih. Kau tahu hatiku... Baiklah. Kau duduk dulu. Aku belikan. Bihun goreng power, okey? Okeylah, boleh. Baiklah. Helo, Johan. Johan tengah beli makan. Ya, aku suruh dia telefon awak balik. Sara! Fuh! Betul punya selera nampak. Kan tak cakap bihun goreng power? Johan. Tadi Rizal telefon dan aku angkatkan. Maaf ya. Dan aku cakap dengan dia yang kau akan kondor balik. Kau okey tak, Adi? Okey saja. Jom. Jemput. Jemput. Pekataan. Jemput. 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 Terima kasih. 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 Engkau Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.